Halo assalamualaikum sobat youtube kembali lagi bersama saya mak rusmi apa kabarnya teman-teman hari ini semoga selalu sehat ya hari ini masak apa mak? nah hari ini aku bikin temisan yang simple-simple lagi loh dan ini merupakan salah satu menu favorit suami yuk kita masak jangan lupa ya mak selalu dukung mak rusmi dengan cara klik tombol subscribe terima kasih disini aku potong-potong 2 buah tahu bentuknya sesuai selera aja ya lanjut aku geprek bawang putih kemudian dicincang iris-iris bawang merah iris-iris cabai rawit selanjutnya panaskan minyak goreng kemudian kita goreng tahunya sampai matang atau sampai warnanya kekuningan ya minyak bekas menggoreng tahu kurangi sedikit ya kemudian dipakai untuk menumis bawang merah dan bawang putih tumis sampai layu dan harum ya kalau sudah layu lanjut kita masukkan cabai rawitnya tambahkan air aduk rata kemudian masukkan tahu gorengnya kemudian terakhir masukkan kecambahnya kemudian masukkan kecambahnya aku pakai yang udah mulai panjang tangkainya ya bukan kecambah yang pendek gitu kecambah soto ya kalau kita bilang nah ini aku pakai kecambah yang udah mulai panjang tangkainya karena rasanya itu lebih enak kalau ditumis seperti ini nah ini aku masak kurang lebih 3 menitan aja ya nggak terlalu lama kalau sudah siap dihidangkan dengan nasi hangat selamat masak mak gengs assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati